Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Empat artis Indonesia keturunan Yahudi Ada yang putuskan mu'alaf Artis Indonesia keturunan Yahudi Industri hiburan tanah air dipenuhi dengan artis yang berasal dari beragam budaya, suku, dan agama Namun, siapa sangka bahwa diantaranya ada yang memiliki garis keturunan Yahudi? Bahkan, ada yang memutuskan menjadi mu'alaf seiring berjalannya waktu Berikut ini, kami ulas empat artis Indonesia keturunan Yahudi yang putuskan jadi mu'alaf 1. Marini Suryo Sumarno Pemilik nama asli Kanjeng Raden Ayu Sumarini Suryo Sumarno ini sudah berkiprah di industri hiburan sejak tahun 1970-an Ia memiliki keturunan Yahudi dan Belanda Namun, Marini memutuskan berpindah agama memeluk Islam sebelum menikah dengan Idris Sardi, ayah Luqman Sardi Sampai saat ini, Marini masih taat menjadi seorang muslim 2. Mariana Renata Mariana Renata masuk ke dalam daftar artis Indonesia keturunan Yahudi Perempuan belasteran Perancis Indonesia ini memutuskan pindah agama-agama Katolik Bintang film Janji Joni ini sempat tinggal di Zimbabwe selama enam tahun Ia kemudian pindah ke Indonesia saat duduk di bangku SMA 3. Ahmad Dhani Punggawa Dewa 19 ini juga punya silsilah keluarga Yahudi Kakeknya, Jan Peter Friedrich Kohler adalah Yahudi Putrinya, Joyce Theresia Pamela Kohler adalah ibunda sang musisi Kendati demikian Ahmad Dhani beragama Islam sejak lahir Ibunya yang merupakan Mualaf tetap taat sebagai muslim kendati sang suami Edi Abdul Manaf sudah meninggal dunia 4. Sofia Latcuba Aktris yang satu ini dikenal dengan penampilannya yang awet muda Meski usianya sudah setengah abad Kecantikan ibu dua anak ini tetap seolah abadi Menilik latar belakangnya Sopi Sapaan akrabnya Mewarisi keturunan dari sang ibu yang merupakan keturunan Jerman Austria Yugoslavia Dan Hungaria Terlahir dari orang tua yang beda agama Ia memilih mengikuti agama Kristen seperti yang dianut ibunya Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh